Halo ko friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan dari beberapa cara pembuatan koloid berikut yang pembuatan koloid secara dispersi adalah Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat yang terdispersi ke dalam zat lain Fasa terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata atau terdispersi dalam suatu zat lain sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata atau dispersi disebut sebagai medium pendispersi Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada tiga, antara lain Sol, yakni dengan fase terdispersi padat, emulsi dengan fase terdispersi cair, dan bui dengan fase terdispersi gas Koloid dengan fase pendispersi gas disebut sebagai aerosol Koloid dapat dibuat dengan dua cara, yakni dengan cara dispersi dan kondensasi Dispersi adalah cara pembuatan koloid dengan menghaluskan partikel suspensi menjadi partikel berukuran koloid Dispersi dapat dilakukan dengan cara, yang pertama adalah mekanik atau dispersi langsung Pada cara ini, puturan-puturan kasar digerus ataupun digiling dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu Lalu diaduk dalam medium pendispersi Yang kedua, dengan cara homogenisasi, yakni dilakukan dengan menggunakan mesin homogenisasi Yang ketiga, peptisasi, yakni dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar menjadi partikel koloid Misalnya suspensi gumpalan atau ondapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau pemecah Yang keempat adalah busur berdik, yakni dilakukan dengan cara memasang logam sebagai elektrode yang dicelupkan ke dalam medium pendispersi Berikutnya, kondensasi adalah cara pembuatan koloid dengan menggumpalkan partikel larutan menjadi partikel berukuran koloid Kondensasi dapat dilakukan dengan melalui, yang pertama reaksi redox Merupakan pembuatan koloid yang selalu disertai dengan perubahan bilangan oksidasi Yang kedua adalah hidrolisis Hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basah dari suatu garam yang dihidrolisis Yang ketiga adalah dekomposisi rangkap atau pertukaran ion Umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang suka larut atau ondapan yang dihasilkan pada reaksi kimia Yang keempat adalah penggantian pelarut Penggantian pelarut digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat larut dalam suatu pelarut Sehingga pada daftar cara pembuatan koloid di samping diperoleh kesimpulan Reaksi redox, reaksi hidrolisis, dan reaksi pemindahan atau pertukaran ion Merupakan pembuatan koloid secara kondensasi Sedangkan, busir brudik, peptisasi, dan mekanik merupakan pembuatan koloid secara dispersi Maka, pembuatan koloid secara dispersi adalah nomor 2, 4, dan 6 Jawabannya adalah D Oke, sampai jumpa deh soal berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!